Kalau terdengar boleh kasih jempolnya. Terdengar Ustaz. Alhamdulillah. Thank you. Oke baik kita mulai saja cara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Principal dan Vice Principal Savanae Islamic School. Serta Ustaz dan Saidah yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunianya. Keimanan, keislaman, dan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan. Training dongeng untuk guru-guru Syafana Islamic School. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan semoga dengan adanya training ini mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan juga siswa dapat mengikuti HBL dengan penuh antusias. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang, menuntun, mendidik, dan membina kita dengan contoh dan keteladanan yang nyata. Sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh makna. Semoga salawat serta salam ini dilimpahkan pula kepada segenap keluarga, sahabat, serta para pengikut hingga yomil kiamat. Perkenankan saya Ustadz Fatur selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ustadz Marjak. Yang ketiga penyampaian materi oleh Kak Tony. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita mengharapi doa Allah SWT untuk kita buka acara ini dengan baca suratul al-Fatiha. Allah hadiniah wa'ala kuliah niatin soliha al-Fatiha. Semoga acara hari ini diruduhi dan diberkai oleh Allah SWT. Acara selanjutnya yaitu pembukaan yang akan disampaikan oleh Prinsipal Primary Savanik Samiskul. Kepada Ustadz Marjak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala rasulillah wa'ala hawla wa'ala kuwata illa billah hama ba'du. Mari kita pajakkan puji syukur kita. Kiraat Allah SWT. Karena hari ini sampai hari ini kita masih dilindungi, diberikan kesehatan. Dan masih menikmati nikmatnya iman dan Islam. Salam, semoga selalu tercurah kepada kejunjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW. Kepada karabatnya, kepada alim ulama, kepada para sahabatnya, alim ulama, guru-guru kita. Dan tentu kita sebagai umatnya hingga air zaman. Ustadz Saeedah yang kami muliakan, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan sebuah training mengenai bagaimana caranya kita bisa mendongeng di depan anak-anak. Nah jadi perlu kami sampaikan mengapa training ini kita lakukan. Dan dari hasil analisa kita yang kita lakukan di awal semester kemarin, bahwa anak-anak mengikuti kegiatan mendongeng oleh Kak Tony dan Kak Agus kalau tidak salah. Itu anak-anak cukup antusias sekali. Kemudian mereka happy, bisa menerima apa yang disampaikan melalui dongeng. Menurut kami, ini sangat baik sekali apabila dalam kegiatan KBM pun Ustadz Saeedah memiliki kemampuan untuk mendongeng. Tapi tidak mendongeng dari awal sampai akhir. Jadi menyampaikan materi dengan mendongeng, dengan cara yang menyenangkan. Nah Ustadz Saeedah, bagaimana diketahui sampai sekarang kan anak-anak itu belum bisa kemana-mana. Jadi inilah cara kita, salah satu cara kita bagaimana membuat anak ini tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Jadi nanti tolong Ustadz Saeedah diperhatikan, diikuti, diikuti dengan serius, sehingga kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Kemudian untuk kegiatan ini sendiri, insya Allah akan kita lakukan 4 sesi. Ini minggu pertama di hari Rabu, nanti minggu depan hari Rabu juga, di bulan Februari dan 4 kali. Setiap hari Rabu. Jadi untuk primary, insya Allah, Ustadz Saeedah sudah kita alihkan ke hari Jumat. Jadi Ustadz Saeedah bisa fokus untuk mengikuti pelatihan ini. Tidak siapa tahu dari Ustadz Saeedah nanti ada muncul pendongeng-pendongeng kelasnya internasional atau kelas nasional. Satu lagi Ustadz Saeedah, mendongeng ini sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa, tidak banyak, beberapa dari guru kita. Salah satunya itu Ustadz Saliono. Kita apresiasi sekali Ustadz Saliono sudah melakukan hal ini. Dan teman-teman kami harapkan bisa mengikuti jejak beliau untuk menyampaikan materi dengan media, papet media boneka. Sehingga anak-anak lebih menyenangkan. Kemudian pertanyaannya apakah kelas-kelas atas bisa? Kan sudah besar Ustadz, sudah kelas 5, kelas 6. Dilihat dari kemarin ketika Kak Tony menyampaikan materi ke anak-anak, itu Alhamdulillah mau kelas bawah ataupun kelas atas mereka cukup antusias mengikuti dongeng ini. Nah harapan kami materi yang begitu berat ketika disampaikan dengan dongeng ini akan jadi lebih mudah bagi anak-anak memahaminya. Bisa saja mungkin materi matematika pakai dongeng. Bisa materinya sains pakai dongeng? Tentu bisa gitu ya, jadi bisa lebih menyenangkan. Nanti Kak Tony akan memberikan trik-triknya, rahasia-rahasianya bagaimana cara menyampaikan KBM dengan mengenongeng. Bisa saja sekali lagi Kak Tony terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan guru-guru nanti sampai akhir bisa mengikuti dan mendapatkan manfaat yang tidak terhingga. Terima kasih dari saya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Majak atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu dongeng yang akan disampaikan oleh Kak Tony. Tapi sebelum itu perkenankan saya untuk membaca CV dari Kak Tony. Sehingga kita mengenal lebih dekat siapa itu Kak Tony. Kak Tony ini nama aslinya adalah Muhammad Sultani Al-Kawusar. Beliau kelahiran Tegal, 23 April 1982. Nah, Kak Tony seorang santri yang berprofesi sebagai pendongeng. Pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Di pondok pesantren Mafatihul Huda. Lalu pondok pesantren Al-Muayyad. Dan pondok pesantren Al-Sadikiyah, Jakarta. Lulusan setelah lulus di pesantren melanjutkan pendidikan di Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Nah, pengalaman Kak Tony kecintanya kepada seni mendongeng berawal saat gempa di Yogyakarta. Pada tahun 2006 silam, Kak Tony menjadi relawan untuk menghibur anak-anak di lokasi bencana dengan boneka yang dibuat oleh kawan-kawan seni rupa. Dan dimainkan Kak Tony di hadapan anak-anak di pengungsian. Dari situlah awal kecintaan Kak Tony dalam dunia mendongeng. Nah, Kak Tony juga pernah menjadi casting enko di talent di dapur film Hanung Bramantio. Sempat juga menjadi guru vokal di sekolah vokal talenta Aswara Berta, Aswahan Ibu Berta. Dan akhirnya Kak Tony lebih memiliki fokus sebagai seorang pendongeng. Nah, pengalaman dilakukan oleh Kak Tony dalam dunia seni mendongeng. Baik mendongeng untuk anak hingga jompo, baik mendongeng atau mengisi pelatihan mendongeng di beberapa kota di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, tapi Kak Tony juga mengisi acara dan mendapatkan undangan dari Malaysia dan Singapura. Oke, tidak panjang lebar lagi. Marilah kita ikuti training ini dengan baik dan maksimal. Mudah-mudahan kita bisa mengambil benefit dari acara ini. Amin. Kepada Kak Tony, kami persilahkan. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Syafana paganya, apa tadi? Ustaz Sayyidah ya? Selamat siang para Ustaz dan Sayyidah semuanya. Mudah-mudahan siang hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan selalu diberkahi dan dilimpahkan kesehatan dan rezeki dari Allah SWT. Amin. Terima kasih sebelumnya. Saya diminta untuk mengisi sesi pelatihan teknik mendongeng untuk Savana Islamic School. Ada empat sesi ya. Sesi pertama itu adalah sesi tentang bagaimana menguasai cerita. Menguasai cerita itu seperti apa. Nanti akan saya jelaskan. Nanti juga kita akan praktek juga. Nanti juga saya akan memberikan tugas kepada seluruh guru-guru yang ikut dalam pelatihan ini. Nanti tugas itu akan kita evaluasi di pertemuan kedua. Terus ada materi baru lagi. Di pertemuan kedua itu materinya praktek basic-basic mendongeng tentang teknik suara, mimik, dan lain sebagainya. Di pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar tentang memainkan alat peraga dan ventriloquism. Di pertemuan keempat nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengajar atau mendongeng yang menarik dengan media video atau live streaming atau Zoom. Agar anak-anak juga tetap bisa fokus dengan apa yang kita sampaikan. Saya mau langsung share screen aja ya, karena waktunya ini sudah agak... Tadi sudah banyak dikenalkan juga. Tadi sudah banyak dikenalkan juga tentang saya. Profesi saya di sini adalah sebagai pedongeng dan ventriloquist. Ventriloquist itu apa? Nanti kita jelaskan lagi. Saya juga punya sebuah komunitas namanya Gepuk. Gerakan para pedongeng untuk kemanusiaan. Jadi setiap kali ada bencana, kami para pedongeng itu masuk ke lokasi-kolokasi bencana untuk menghibur anak-anak di pengungsian-pengungsian. Sekarang ini sudah ada tim yang berangkat ke Mamuju untuk pendampingan di sana, pendampingan psikologis di sana. Karena masanya sedang pandemi ya, jadi protokolnya agak ketat. Kalau sebelumnya, sebelum pandemi, kalau ada bencana kita berangkat-berangkat aja. Tapi kalau sekarang kita benar-benar harus memastikan semuanya itu aman, semuanya itu bisa sampai lokasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini semuanya ingin komunikasi dengan saya, bisa itu ada nomor saya di 0815-793-2087. Lihat video-video saya ada di Sahabat Dongeng, YouTube saya. Kemudian itu Instagram saya, dan akhirnya mau nggak mau saya juga bermain TikTok. Bukan bermain TikTok sih, bikin konten-konten di TikTok. Karena ternyata di TikTok itu penggunanya itu lebih banyak anak-anak SD, anak-anak kecil. Jadi jangan sampai nih anak-anak SD, anak-anak kecil itu lebih banyak nonton konten-konten yang negatif yang belum saatnya. Jadi saya sama teman-teman pendongeng lain juga, yaudahlah masuk aja. Kita nggak usah gengsi-gengsian lah main TikTok. Tapi tentu saja dengan konten-konten yang sesuai dengan profesi kita sebagai pendongeng. Sebelumnya saya ingin mengatakan, kenapa sih pertama kita harus belajar sebelum kita mengolah suara, sebelum kita berlatih ekspresi, dan lain sebagainya. Kenapa kita harus belajar basic storytelling-nya? Karena sesuatu ketika kita mendongeng, itu yang harus kita kuasai adalah ceritanya. Jadi kalau untuk teknik-teknik yang lain seperti mengubah suara, dan lain sebagainya, itu setelahnya. Jadi yang pertama adalah basic-basicnya, penguasaan ceritanya. Nah, sebelum ke situ, saya ingin menjelaskan bahwasannya dongeng itu adalah masuk ke dalam segi budaya berikutur. Kok suara saya mantul-mantul ya? Kenapa ya? Mohon maaf Kak Tony, pantauan dari kami, sinyal di Kak Tony agak kurang. Pantauan di kami merah soalnya. Oh gitu. Tapi suara saya sampai jelas ya? Suaranya alhamdulillah sampai. Nah, pertama ada mendongeng, kemudian ada bercerita, terus berbagi kisah, ada ceramah, ada bidato. Sebetulnya semuanya itu hampir sama. Semuanya itu bercerita, semuanya itu menyampaikan sebuah cerita. Kalau misalkan ceramah juga diisinya juga kadang-kadang itu lebih banyak ceritanya. Kayak Ustaz Yusuf Mansur dan Ustaz yang lain sebagainya, itu ketika menyampaikan cerita, itu justru audien atau jamaah itu kan lebih senang. Lebih tertarik ketika menyampaikannya lewat cerita. Bidato juga seperti itu, pun berbagi kisah. Nah, sebetulnya ada budaya seni bertutur yang hampir setiap hari kita lakukan. Dan ini bisa menjadi teknik mendongeng yang tanpa sengaja kita bisa pelajari, kita bisa kuasai. Apakah itu? Nah, ngerumpi. Nah, ngerumpi ini hampir semuanya itu terutama ibu-ibu ya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang suka ngerumpi ya. Ngerumpinya cuma kepepet aja. Bukan sebagai hobi. Nah, sebetulnya ngerumpi itu ketika kita sedang ngerumpi, itu semuanya tuh main tuh. Ekspresinya main, matanya main. Bahkan sampai-sampai kita menirukan orang yang kita sedang bicarakan. Ekspresinya, matanya, gayanya, semuanya bermain. Tapi kadang-kadang kita malah nggak sadar nih. Kita nggak sadar bahwasannya sebetulnya itu adalah teknik dari bercerita. Kalau bercerita kan ekspresinya main. Matanya main, suaranya main, ada pengubahan suara, ada ekspresi, ada gestur, dan lain sebagainya. Nah, coba kalau misalkan dari ngerumpi ini yang biasanya ngomongin orang lain, tapi yang diomongin itu adalah cerita. Yang diomongin adalah dongeng. Jadi nggak ngomongin, ih Bu Joko itu kemarin baru beli bukas baru. Padahal suaminya itu udah nggak pulang selama dua bulan. Nggak begitu lagi. Tapi, ngumpulin ibu-ibu. Ibu-ibu, sini deh. Ibu, sini deh. Eh, eh, aku punya cerita, Bu. Aku kemarin baca buku. Ada seekor buaya. Masa buayanya itu ditipu sama kancil? Nah, itu kan dengan ekspresi seperti kita sedang ngerumpi, itu kita bisa melatih. Gayanya adalah ngerumpi, tapi isinya adalah cerita. Isinya adalah dongeng. Bisa apapun. Yang penting positif. Jadi, dari ngerumpi kita bisa belajar sebetulnya. Setiap hari. Jadi, nggak menyampaikan sesuatu-sesuatu yang negatif lagi. Nggak ngomongin orang lagi, tapi ngomongin cerita. Dengan begitu kan, kita bisa latih. Hantu. Orang yang mendengarkan juga, apa sih, apa sih, apa sih. Bisa seperti itu. Kayak gaya-gaya kita ngerumpi. Nah, kemudian, ada jenis-jenis dongeng juga nih. Dongeng itu, jenisnya itu ada beragam. Yang pertama ada mitos ya. Kita sudah tahu kalau mitos itu sesuatu yang dipercaya. Sesuatu yang disakralkan. Kalau misalkan di Jogja itu ada mitos dua pohon beringin. Kalau ditutup matanya bisa ngelewatin dua pohon beringin itu, maka keinginannya akan terkabul. Itu adalah mitos. Terus ada juga cerita mitos tentang jangan suka pipis, jangan suka buang air kecil sembarangan di bawah pohon beringin. Nanti kesurupan. Ada penunggunya. Nah, terus jangan suka tidur di bawah pohon beringin. Nanti kesurupan. Karena disitu ada gendruwonya. Nah, itu kan cerita-cerita mitos yang dipercaya bahwasannya hal itu benar. Padahal sebenarnya cerita-cerita itu diucapkan, cerita-cerita itu dibuat untuk melarang orang. Kalau orang-orang zaman dulu itu, terutama orang-orang kita ya, orang-orang plus 62, itu kalau misalkan dengan edukasi, itu kadang-kadang kurang dipatuhi. Tapi dengan ditakut-takuti, dengan ditakut-takuti dengan cerita-cerita mistis, dengan cerita-cerita mitos, itu malah bisa dipatuhi. Sebetulnya ketika cerita mitos itu, jangan tidur di bawah pohon beringin. Nanti kesurupan. Nanti bisa pingsan. Padahal sebetulnya edukasinya adalah pohon beringin itu, pohon yang besar itu, semua pohon, apalagi pohon yang besar, itu kalau malam, itu mengeluarkan karbon dioksida. Dan mengeluarkan karbon dioksida. Dan menghidup oksigen. Jadi, oksigennya rebutan. Karena oksigennya rebutan, orang yang ada di situ bisa pingsan. Terus mitos cerita tentang jangan pipis sembarangan di bawah pohon. Karena di situ ada gendruwonya. Sebetulnya edukasinya adalah jangan pipis sembarangan. Karena nggak bagus. Pipis, buang air di pohon. Nanti pohonnya bisa mati, dan lain sebagainya. jangan keluar main waktu mahrib. Nanti diambil kalong wewe. Karena ada ceritanya, blablabla segala macem. Padahal edukasi yang ingin disampaikan adalah mahrib itu waktunya bukan di luar rumah. Mahrib itu waktunya di dalam rumah, atau di dalam mesjid. Ngaji, atau sholat. Bukan di luar. Bukan keluyuran di luar. Karena mahrib itu adalah perubahan waktu dari siang menuju malam. Jadi banyak binatang-binatang serangga-serangga yang keluar. Jadi kurang baik untuk tumbuh. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada sak. Cerita-cerita tentang keperlawanan. Seperti gajah mada, apalagi bramakumbara, dan lain sebagainya. Terus ada juga legenda. Nah, cerita-cerita legenda ini ada yang layak untuk disampaikan ke anak-anak, ada juga yang tidak layak disampaikan ke anak-anak. Seperti misalkan cerita tentang Dayang Sumbi, Sang Kuriang. Sebagai budaya karifan lokal, itu baik-baik saja. Tidak ada masalah. Tapi kalau untuk disampaikan ke anak-anak yang usianya, masih TK, atau masih SD kelas-kelas bawah, itu sepertinya masih kurang tepat. Kecuali cerita-cerita legenda yang lain, seperti Malin Kundang, Batu Menangis, dan lain sebagainya. Itu bisa disampaikan ke anak-anak. Walaupun cerita-cerita Malin Kundang itu pun, sekarang ini, di zaman modern ini, banyak sekali yang protes. Masa sih, seorang ibu tega mengutuk anaknya? Masa sih seorang anak, seharusnya Malin Kundang itu, dari kecil itu kan, patuh sama ibunya. Masa sih tega-teganya, tidak mengakui ibunya? banyak sih sebetulnya kontradiktif di cerita-cerita seperti ini. Ada juga jenis-jenis dongeng itu, fabel. Ini yang sering diceritakan untuk anak-anak usia TK, prasekolah, atau anak-anak usia SD kelas-kelas bawah. Kelas-kelas satu, kelas dua. Saya kira seperti itu, cerita-cerita fabel. Binatang bisa berbicara, terus bukan hanya binatang, tapi juga, benda-benda itu bisa, cara benda-benda bisa bergerak, pulpen, pinsel, dan lain sebagainya. Itu masuk ke cerita-cerita, yang jenisnya adalah dongeng fabel. Kemudian ada cerita-cerita jenaka nih. Setelah itu, kemudian ada cerita-cerita perumpamaan. Jadi biasanya cerita-cerita perumpamaan ini lebih cocok disampaikan kepada anak-anak yang usianya dewasa. Ataupun kepada orang yang sudah dewasa dan orang yang sudah tua. Karena sebetulnya semua usia itu suka dengerin cerita. Ketika ditanya, Kak Tuh, ini anak-anak usia berapa sih yang masih senang dengerin cerita? Semua usia senang dengerin cerita. Bahkan ketika saya dan pendonging lain juga bercerita ke pati jompo untuk orang-orang tua, mereka masih senang kok dengerin cerita. Hanya saja cara penyampaiannya dan pemilihan ceritanya itu harus kita amati dengan baik. Jangan sampai cerita-cerita anak-anak dan gaya cerita anak-anak disampaikan kepada orang tua. Nah, itu kurang tepat. Nah, manfaat dari cerita ini, manfaat dari pendonging itu apa? Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau disebutkan satu persatu dan dikita jelaskan satu persatu, sepertinya waktunya nggak akan cukup. Saya rasa teman-teman di sini semuanya sudah paham ya. Manfaat mendongeng itu apa aja. Manfaat bercerita itu apa aja. Nah. Di sini ada sebuah tulisan. Dari tulisan ini, yang pertama sekali terbaca itu tulisannya kecil atau tulisannya besar. Yang paling menyedot fokus itu tentu saja tulisan yang besar ya. Walaupun isi tulisannya ini nggak penting. Yang penting itu, yang terpenting adalah tulisan-tulisan yang kecilnya. Bukan tulisan yang besarnya. Begitu juga dengan cerita nih. Begitu juga dengan mendongeng. Ketika mendongeng, sebetulnya pesan-pesannya itu penting. Tetapi ketika kita menyampaikannya dengan cara atau dengan gaya yang tidak menarik, maka anak-anak juga tidak akan tertarik. Jadi sebetulnya yang harus kita kuatkan adalah konten ceritanya, isi ceritanya, penguasaan ceritanya. Karena esensi mendongeng itu, sebetulnya esensi mendongeng itu apa? Esensi mendongeng itu adalah menyampaikan pesan. Di dalam sebuah cerita, tentu ada pesan yang akan disampaikan. Tentu ada pesan yang ada poin besar yang akan disampaikan. Karena di dalam cerita itu tentu ada tema. Kenapa cerita itu dibuat? Bukan hanya tema, subtema juga bisa dibuat di situ. Jadi cerita itu sebetulnya menyampaikan pesan. Pesan yang sebetulnya ingin menyampaikan kalau pesan langsungnya itu seperti ini. Nah, jangan males makan. Kalau males makan, itu nanti badannya kurus. Nanti kamu tidak bisa jalan. Nanti lemes. Yo, rajin makan ya. Tidak boleh loh. Kalau males-males makan, harus rajin makan ya. sebetulnya pesan yang disampaikan itu. Itu adalah pesan yang cara langsung. Dengan cara menasehati. Nah, bagaimana pesan itu disampaikan, dikemas dengan cara bercerita? Nah, ini memang agak rumit, agak ribet, tetapi efeknya baik untuk anak-anak. Ketimbang kita menyampaikan pesan dengan cara langsung menasehati. Jadi, misalkan nak, suatu hari ada seekor jerapa memiliki anak. Anak jerapa itu malas sekali untuk makan. Sudah diberi daun-daun oleh ibunya, tapi masih malas. Ibunya sudah bilang, anakku, ayo makan. Aku nggak mau makan. Aku malas makan. Ayo nak, rajin makan. Emang makan apa, Ibu? Kalau rajin makan, maka tubuh kita akan sehat. Karena semua vitamin dan nutrisi terisi. Aku malas, Ibu. Aku mau main dulu. Nah, lalu si anak jerapa itu bermain. Ketika anak jerapa itu bermain, anak jerapa melihat seekor gajah yang badannya besar dan mengangkat sebuah balok kayu yang besar dengan kuatnya. lalu anak jerapa itu bertanya kepada gajah. Wah, gajah badannya kuat sekali. Hai, paman gajah. Kenapa badannya kuat sekali? Apa rasianya? rahasia badan ku kuat dan badan ku sehat adalah aku tidak malas makan. rajin makan? Oh, Iya, aku selalu rajin makan. Oh, begitu. Sudah, Nek, aku mau main lagi. Kemudian anak jerapa itu bermain lagi, adik-adik. Ketika dia bermain, dia bertemu dengan seekor guda. Berlari sangat kecang. kemudian anak jerapa itu bertanya kepada kuda. Wih, um kuda, hebat sekali. Larinya bisa kencang sekali. Apa rahasiannya? Oh, rahasiannya adalah aku rajin makan. Dengan rajin makan, aku bisa memasukkan vitamin dan nutris ke dalam tubuhku sehingga aku bisa lincah dan kencang untuk berlari. Oh, rajin makan ya? Iya, rajin makan. Oh, rajin makan. kemudian anak jerapa itu bermain lagi. Anak jerapa itu kemudian bertemu dengan seekor sapi yang sangat sehat. Nah, hai, bibi sapi. Badanmu sehat sekali. Badanmu juga bersih seperti yang bersinar. Apa rahasiannya? Wahai anak jerapa, rahasia agar badanku sehat berseri-seri. rahasianya sangat mudah. Rahasianya adalah rajin makan. Dengan kita rajin makan, kita bisa mendapatkan asupan vitamin, gisi, dan nutrisi yang bagus. Oh, rajin makan. Berarti kalau rajin makan bisa kuat. Kalau rajin makan bisa lincah. Kalau rajin makan bisa sehat. Ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Oh, begitu. Aku ingin kuat. Aku ingin sehat. Aku ingin sehat. Berarti aku rajin makan. Sejak saat itu, nak, si anak jerapa itu menjadi anak menjadi jerapa yang tidak malas makan lagi. Menjadi jerapa yang rajin makan. Nah, begitu ceritanya, nak. Dengan makan, makanan yang sehat, makanan yang bergisi dan tentunya halal, maka kita bisa menjadi sehat dan kuat. Keren kan anak jerapa itu? Iya, Keren. Aku ingin nasihat. Sebetulnya nasihatnya itu adalah jangan malas makan. Tetapi kita kemas dengan sebuah cerita. Sehingga ada perumpamaan-perumpamaan kasus, perumpamaan-perumpamaan tokoh yang tidak langsung menasehati, menjudgment kepada anak, bahwasannya jangan malas makan. Kalau kita menyampaikannya dengan nasihatin saja itu sepertinya seperti menggurui anak. Jadi, kalau dengan cerita, anak merasa tidak digurui. Seperti ada perumpamaan. Dan anak bisa menyimpulkan sendiri makna dari cerita tersebut. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa esensi mendongeng itu adalah menyampaikan pesan, tentunya yang kedua kita harus memilih pesannya. Pesan yang kita mau sampaikan apa? Tentang menjaga diri, tentang kebersihan, tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah punya pilihan pesannya itu apa, tentunya pesan itu kita kemas dengan sebuah cerita. Dengan memilih cerita. jadi, menyampaikan pesan, memilih cerita, itu satu rangkaian. Sebelum kita mulai bercerita kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita. Tidak ada seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang imajinasi, imajinasi anak itu ada sesuatu imajinasi yang abstrak. Misalkan nih, ketika saya mengatakan rumah, tentu imajinasi itu bisa konkret nih. Rumah, imajinasinya adalah bangunan, terus ada pintunya, ada jendelanya. Ketika saya mengatakan lari, imajinasinya tentunya imajinasi konkret nih. Gerakannya seperti ini, terus kakinya berlari dengan gerakan yang cepat. Ketika saya mengatakan buah apel merah, tentu imajinasinya juga konkret. Bentuk apelnya, warnanya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada imajinasi yang abstrak nih, yang masih sulit untuk ditangkap oleh anak-anak, karena perbendaraan pengalaman dan kata-kata mereka masih terbatas juga. ketika kita mengatakan ke anak-anak-anak, yang sabar ya, anak masih bingung, sabar itu bentuknya apa ya? Nah, yang patuh ya, patuh itu bentuk imajinasinya itu seperti apa? Kan masih abstrak tuh. Ketika kita mengatakan sabar, apa ya sabar ya? Sabar itu menunggu loh nak. Sabar, menunggu, oh berarti yaudah deh, aku mau sabar ibu aja di sini, kalau ibu ke pasar, maksudnya bukan begitu. Bisa kita sampaikan lokal cerita nih, tentang misalkan kita ingin menjelaskan tentang sabar. Nah, suatu hari, ada seekor burung gagak sedang terbang mencari air di musim kemarau. Semua sungai kering, semua danau kering, burung gagak itu terbang mencari sumber air. Ketika burung gagak itu sedang terbang mencari sumber air, burung gagak itu melihat ke bawah ada sebuah kendi yang berisi air. Burung gagak itu turun ke bawah, paruhnya masuk ke dalam leher kendi, tapi paruhnya nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk ke dalam kendi, karena leher kendi itu sangat kecil. Sementara air itu ada di dalamnya. burung gagak itu mencoba ingin menumpahkan, tapi burung gagak itu, misalkan aku tumpahkan ini, air di dalam kendi ini, bisa tumpah semuanya. Aku hanya sedikit saja meminum air. Wah, bagaimana ya? Nah, kemudian burung gagak itu mempunyai akal. Dia terbang mencari batu ke sebuah sungai yang kering. Diambil satu persatu batu kerikil itu masukkan ke dalam kendi yang isinya air. Dengan sabar burung gagak itu mengambil satu lagi terbang, masukkan lagi, dengan penuh kesabaran lagi satu kerikil itu dimasukkan. Sangat sabar burung gagak itu memasukkan kerikil itu ke dalam kendi yang berisi air. Sehingga tidak lama kemudian air di dalam kendi itu naik ke permukaan dan burung gagak itu bisa meminum air yang ada di dalam kendi itu karena kesabarannya mengisi satu persatu batu kerikil ke dalam kendi yang terisi air. Itulah sebuah kesabaran. Jadi ada imajinasi akstrak yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Oh sabar itu seperti itu. Oh patuh itu seperti ini. Oh dosa itu seperti ini. Oh nakal itu seperti ini. Dan lain sebagainya. Kita bisa menyampaikan hal-hal imajinasi yang abstrak bisa kita sampaikan dengan sebuah cerita. Sehingga anak juga paham. Sekarang PR-nya adalah bagaimana mengolah cerita untuk kebutuhan kelas. ada beberapa triknya, ada beberapa caranya. Sebelumnya teman-teman semuanya sudah baca semuanya. Sudah baca. Di situ ada dari modul yang saya sampaikan di situ ada ada bedah naskah ada mengolah cerita. Ada mengolah cerita dan kemudian ada membuat cerita. Di membuat cerita itu ada tema, ada alur, ada penokohan, ada apa lagi di situ? Ada konflik, ada empat unsur itu ya. Kalau teman-teman sudah baca itu, nanti kita akan lebih bahas lagi menjelaskan tentang ke sini. Bagaimana mengolah cerita untuk kebutuhan di dalam kelas. Tapi sebelumnya nih, sebelumnya biar nggak ada yang ngantuk. Sepertinya karena siang ini habis waktu makan siang jadi agak ngantuk sepertinya ya. Coba. Semuanya boleh tangannya begini? mohon maaf Kak Tony sinyal dari Kak Tony agak low. Oke. Suara saya terdengar jelas? Alhamdulillah suara aman. Coba tangannya semuanya begini. dikarenakan sinyal Kak Tony yang low. Beberapa partisipan tidak bisa melihat. Sebenarnya hampir semua partisipan tidak bisa melihat video Kak Tony. Oke. 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 Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Kak Tony. Gambarnya sebentar. Kak Tony belum nyalain video malah. Yang satu lagi Yang ini jelas Oke Yang ini jelas Oke Coba semua tangannya begini Coba semua tangannya begini Coba semua tangannya begini Terus Mohon maaf Kak Tony Untuk device yang satunya boleh dimatikan mic dan speakernya Karena mantul Oke 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 Sudah kapan tul? Boleh dites Kak Tony? Tes-tes Satu, dua, tiga Oke Alhamdulillah Oke Tangan satunya gini Lalu satunya seperti ini Terus ke depan Terus ke depan Kedepan Diputer Diputer Lalu ditungkup seperti ini Nah Digoyang-goyangkan Digoyang-goyangkan jempolnya Jempol yang bawah digoyang-goyangkin Jempol yang bawah digoyang-goyangin Digoyang-goyangin Kalau bisa goyangnya Yang lincap begini ya Teman-teman ya Nah Goyang begini Nah Setelah digoyang Terus diputer Satu, dua, tiga Hop Ada yang melintir nggak? Ada yang bisa nggak? Oke Lagi Begini Satu lagi begini Lalu dibalik Dibalik lagi Kemudian ditumpuk begini Nah Digoyang-goyangkan Digoyang-goyangkan Biar jelas Nih saya Ini ke depan nih Goyang-goyangin begini Nah digoyangin Nah Sudah digoyang Terus diputer Satu, dua, tiga Hop Nah Sudah ada yang berhasil Atau masih melintir? Belum bisa Belum bisa Nah Ya Sebelum melanjutkan berikutnya Saya ingin kita bermain Improvisasi Mengolah cerita Improvisasi membuat cerita Sebetulnya membuat cerita itu susah apa nggak sih? Halo? Kak Tony Ya Aman Aman Alhamdulillah Aman ya Sebetulnya membuat cerita itu susah Susah apa nggak membuat cerita? Membuat cerita itu bisa susah Bisa juga mudah Nah Kalau misalkan kita belum tahu triknya Belum tahu caranya Bisa jadi susah Nah sekarang Kita akan buktikan bahwasannya Membuat cerita itu sebetulnya mudah Kita akan bermain Arisan Kalimat Arisan kalimat Bagaimana caranya? Nah Nanti Saya akan membuat Sebuah cerita Beberapa kalimat Lalu yang saya tunjuk Itu melanjutkan cerita Yang saya tunjuk caranya bagaimana? Karena ini online Nanti saya spotlight Yang saya spotlight Nanti itu yang melanjutkan Cerita Siap ya? Siap ya? Alkisah Diharap menyalakan video Terlebih dahulu Agar bisa di spotlight Alkisah Di sebuah Desa yang Sangat terkencil Ada Hiduplah seorang kakek Dengan Satu orang cucunya Kakek ini masih sakit-sakitan Dan kerjaannya Adalah Mencari kayu bakar Ke hutan Pakai tidak keluar Tapi Pakai harus Mencari kayu bakar Di hutan Untuk Menghidup Untuk Menghidupi kita Sehari-hari Kemudian Kakek itu pun pergi Kakek itu Pergi ke hutan Untuk Mencari Kayu bakar Lanjutkan Dan akhirnya Sang kakek Ketemu dengan Kanjil Kecil yang sangat Cerdik Kemudian Kemudian Si Kanjil Bertanya Kepada Si kakek Kakek Kamu sedang Apa Lalu Si kakek Menjawab Saya Sedang Mencari Kayu bakar Di hutan Tapi Saya tidak Melihat Ada kayu bakar Di sini Bisakah Kamu Bantu Saya Kita Lanjutkan Ke yang Lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Memang sini kakek, disinilah tempat banyak kayu bakar itu. Oh, terima kasih kan cium yang baik. Aku akan mencoba mencari seluruh kayu bakar di tempat ini. Akhirnya kakek pun sudah. Oh, dilanjutkan. Di-anjut dulu, Ibu. Kemudian, sang kakek... Kemudian, sang kakek mengangkut kayu-kayu itu dengan sekuat tenaganya. Kakek menyapu peluh yang ada di pelipisnya. Kemudian, sang cucu menangis. Kakek, sebaiknya besok kakek di rumah saja ya. Nanti, aku yang akan bekerja mengangkut semua kayu-kayu ini. Kakek pun berkata, Jangan nak, kamu masih terlalu kecil. Apakah kamu sanggup mengangkut semua kayu ini? Aku pasti kuat. Kakek, secapu. Kemudian. Oke. Bacar yang lain. saya ya Pak iya sepertinya sinyalnya iya iya kek saya bisa membawa semua kayu bakar yang kakek yang kita temukan di hutan, maka dari itu saya akan menolong kakek semampu saya untuk membawa kayu bakar tersebut kemudian si kakek dan si cucu tersebut berjalan jauh mencari kayu bakar tersebut untuk dibawanya kembali ke rumah tapi setelah jauh berjalan si kakek dan si cucu tidak menemukan sama sekali kayu bakar sehingga duduk istirahat untuk mencari kembali kayu bakar tersebut ya kita terjanglain lagi hamada bagus hamada kata nih hamada iya hamada 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 bagus punya 2000 suara wah hamada hamada ikutnya siapa ada 2000 suara hamada ya iya betul ya silahkan di amyut saksa hamada Setelah Setelah Kakek Dan cucunya Akhirnya Berjalan Untuk mencari Di tengah-tengah perjalanan Dia bertemu dengan Kancil kembali Untuk menunjukkan Jalan dimana Lalu Tiba-tiba Cucu kakek Berkata Kok aku jadi Aku pengen Kancil Akhirnya melihat Kancil Tersebut Kakeknya ingin Memakan Kancil Lanjut Lanjut Mana yang open ya Yang Asep Saloko Katoni juga bagus Asep Saloko Lanjutkan Asep Saloko Siap Ini Temennya Adeknya Itu Si Kancil Berjalan Menyulis Di sungai Tiba-tiba Bertemu Dengan Orang buah Dan si Kancil Bertanya Kepada buahnya Hei buahnya Kamu sedang apa Berenang di pinggir sungai Sebuahnya Menjawab Woi Kancil Makan Berani Tiba-tiba Si Kancil Ketakutan Dan keringat Tingin Si Kancil Lari Aku lari Aku takut Aku takut Aku takut Melihat Melihat buahnya Tiba-tiba Si Kancil Berlari Melewati Huta Melewati Sungai Akhirnya Si Kancil Bertemu Lagi Dengan Seekor Kucing Hutan Kucing Hutan Itu Bernama Hadam Silahkan Lanjut Terima kasih Lanjut Kama Hadam Hadam Mana ya Yang mana ya Hadam Hadam Mana Hadam Boleh dibantu Disupport Lekan Di Mas Hadam Mas Hadam Karunia Mas Hadam Karunia Waib Hidam Um Terima kasih. Terima kasih. Bisa digantikan oleh Seiful Mujab, Ustaz? Iya. Seiful Mujab. Kak Tony, Seiful Mujab. Kalau enggak, Ustaz Heru. Ustaz Heru itu. Ustaz Heru. Ustaz Heru, dia jago cerita juga. Seiful Mujab juga bisa, insya Allah. Ya, Kak Seiful Mujab, silahkan. Kak Seiful Mujab. Habis Seiful Mujab, Ustaz Heru ya. Heru. Ustaz Heru, enggak nyalain ini nih, enggak nyalain videonya. Ustaz Heru, Ustaz Heru. Ustaz Heru, Mujab. Ustaz Heru, Ustaz Heru. Ustaz Heru juga mematikan videonya, Ustaz Heru, Mujab. Loh, saya hidup lho, Ustaz. Ustaz Heru, enggak kelihatannya di sana ya. Ini hidup nih kamera saya. Iya, Ustaz Heru, Ustaz Heru, dari pantauan kami, sinyalnya kurang kuat sepertinya. Oh, gitu. Di sini hidup nih, saya enggak matiin kok videonya. Iya, Ustaz Heru, kami percaya kok. Atau Kak Asep Mahmud. Saya cari yang lain dulu ya. Mulai, Kak Asep Mahmud siap, Kak. Nanti setelah ini, Kak Asep Mahmud. Setelah Ibu Altusi. Silahkan Ibu, di-unmute dulu. Iya, Pak Tony. Siap. Apa tugasnya nih? Cerita ya? Melanjutkan cerita yang tadi. Versinya boleh terserah saya gitu. Iya, yang penting ceritanya dilanjutkan. Karena kita mau buat rangkaian satu cerita. Silahkan, Atu. Waduh. Oke. Tiba-tiba, dua jam kemudian, datanglah seorang anak kecil yang sedang mencari ibunya. Lalu, anak itu melihat di sekelilingnya, ternyata di sekitarnya banyak hewan-hewan yang sedang berkeliaran. Tapi, dia berusaha untuk tetap tidak menunjukkan ketakutan di depan hewan itu. Di dalam hatinya dia menangis. Dan dia berkata di dalam hatinya. Oh, dimana ke ibuku? Sedangkan di sini banyak sekali hewan-hewan dia. Aku takut. Lalu, kemudian, anak kecil itu teringat pesan ibunya. Ketika kamu sedang dalam keadaan takut, nak. Kamu ingat. Selalu ada Allah bersamamu. Anak itu kemudian punya keberanian dan berdoa di dalam hatinya. Ya Allah. Tolonglah saya, ya Allah. Saya ingin bertemu ibu. Tapi saya takut, banyak sekali hewan-hewan di sini. Dengan keberanian dan kepercayaan diri bahwa Allah akan menolongnya. Dia tetap melangkah dan melangkah sambil dia bergumam. Wahai singa, izinkan saya lewat. Wahai gajah, izinkan saya lewat. Kemudian akhirnya dia bisa melewati beberapa hewan-hewan liar yang sebenarnya membuat dia takut. Tapi dengan keyakinan akan adanya Allah, dia yakin dia akan bertemu dengan ibunya. Si kakeknya kemana sih kakek? Oke, lanjutkan ya. Lanjutkan lagi. Siapa tadi? Pak Asep ya? Pak Asep. Pak Asep Mahmud. Pak Asep Mahmud, singkatannya Mama Muda. Mana ya Ustaz Asep? Nggak nyalin video ya Ustaz Asep ya? Nggak kelihatan. Udah saya tambahkan di spotlight. Pak Asep Mahmud. Ceritanya di kemana sih? Ya lanjut ya. Silahkan lanjut. Selatan Samp. Belum di spotlight dulu. Ketika setelah bertahun-tahun, anak itu mencari ibunya. Akhirnya dia bertemu di hulu sungai. Ternyata ibunya telah mati, telah meninggal. Betapa sedih anak itu. Sambil menangis dia bertata. Ya Ibu, Allah, Ibu. Subhanallah Ibu. Kenapa bisa terjadi seperti ini Ibu? Begitulah cerita akhir. Akhir cerita ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ending cerita yang lumayan menguras otak. Nah, jadi kan ini sebetulnya kan cerita yang kita rajut ini. Cerita yang kita rajut ini kan belum ada di kepala kita sebelumnya nih. Kita hanya melanjutkan cerita, melanjutkan cerita, melanjutkan cerita, dan melanjutkan cerita. Jadi sesuatu yang tidak kerencana ternyata menjadi sebuah cerita nih. Kita bisa nih patungan-patungan cerita, patungan paragraf bisa. Nanti bisa dipersempit lagi. Patungan kata. Jadi perkata-perkata. Mungkin bisa melingkar lima orang atau berapa orang. Misalkan aku ingin pergi ke suatu daerah. Ternyata di sana ada seekor buaya yang mutor terus patungan kata. Nah, itu bisa juga cara latihan untuk mengasah kita untuk mengarang cerita. Ketika temanya ini. Akhirnya kita bisa dengan cepat, oh ceritanya ini berarti ini. Karena kita sudah punya basic tadi tuh yang sudah saya sampaikan. Yang sudah saya bagikan. Nanti kalau yang belum baca, nanti teman-teman boleh baca. Boleh baca lagi. Jadi ada, untuk menulis cerita ada tema dulu. Terus ada alurnya. Ada settingnya. Ada penokohannya. Nah, ketika temanya sudah ada. Oh temanya terang ini. Terus kita bikin konfliknya. Bagaimana menciptakan konfliknya? Menciptakan konfliknya itu dengan mudah adalah menciptakan tokoh dulu nih. Tokohnya kita ciptakan dulu. Tokoh yang paling mudah kita ciptakan adalah tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh yang baik. Paling mudahnya ya, kalau di sinetron, tokoh yang baik atau tokoh yang jahatnya. Dengan ada tokoh yang baik dan tokoh yang jahat, maka konflik bisa terwujud tuh. Konflik bisa mudah dengan, bisa mudah diciptakan. Nah, terus kita siapin settingnya. Setting itu di tulisan itu, kalau teman-teman sudah baca, itu ada dua kita bagi ya. Ada setting waktu, ada setting tempat. Setting waktu, misalkan di pagi hari, ada seekor ayam jantan sedang berkokok. Kemudian, jangkrik-jangkrik mulai bersuara. Kok ada jangkrik? Ini nggak nyambung nih. Ketika kita setting, apa namanya, setting waktu kita ingin pagi, berarti narasi dalam cerita itu juga harus menguatkan bahwa setting waktunya adalah pagi. Pagi itu matahari bersinar, terus ada embun, ada suara ayam, ada apa lagi, kalau pagi-pagi. Suara burung bergicau dan lain sebagainya. Ketika muncul jangkrik loh, kok jangkrik pagi-pagi? Ini jangkriknya keserupan ayam, jangan-jangan nih. Dia bunyinya pagi-pagi. Jadi kalau jangkrik itu settingnya adalah, setting waktunya adalah untuk malam. Kemudian kalau kita menciptakan setting tempat, setting tempatnya misalkan di hutan. Di sebuah hutan, sangat luas. Pohon-pohon semuanya besar-besar, subur-subur. Ada pohon yang daunnya basah, ada yang daunnya kering, ada bunga-bunga, ada tanaman-tanaman, banyak juga binatang-binatang yang lain-lain berkeliaran. Ada unggas, ada ular, ada jangkrik, ada kupu-kupu sedang terbang, hinggap dari satu bunga, kemudian dia hinggap ke atas sebuah sepion mobil. Kok sepion mobil? Kita juga harus setia dengan settingnya. Ketika setting tempatnya itu adalah hutan, berarti narasi yang menunjukkan di situ juga narasi-narasi tentang hutan. Kalau tiba-tiba ada mobil, tiba-tiba ada mobil, dan tiba-tiba ada Indomaret, dan lain sebagainya. Nah itu udah nggak memperkuat setting tempatnya tuh. Jadi kita kuatkan dulu tuh setting tempatnya, setting waktunya, terus kemudian di penokohnya juga. Ketika kita sudah ada penokohan, ada antagonis, ada protagonis, kita kuatkan lagi untuk menciptakan konflik, untuk alur ceritanya agar lebih menarik. Sehingga ada solusi dari cerita yang kita sampaikan. Walaupun solusi itu, pada dasarnya anak-anak pun bisa menangkap solusi dari cerita. Maksudnya anak-anak itu bisa menangkap makna dari cerita. Sehingga ketika kita sedang bercerita, karena esensi bercerita adalah menyampaikan pesan, esensi cerita adalah menasehati. Jadi usahakan ketika kita setelah bercerita, itu tidak lagi kita menguatkan dengan, nah, jadi begitu nak, kalian itu harus jadi anak yang baik. Kalian itu harus rajin menabung. Karena dengan menabung, nah itu akhirnya jadinya menasihati lagi tuh. Jadi usahakan tidak menyembuhkan seperti itu. Anak-anak sudah bisa membuat kesimpulan sendiri dari cerita tersebut sebetulnya. Karena kesimpulan itu bisa kita ciptakan di dalam narasi atau di dalam dialog. Seperti cerita yang tadi saya sampaikan, Sekor Bango. Nah, dengan begitu, dengan kesabarannya, Bango bisa meminum air yang dia masukkan, kerikil ke dalam botol satu persatu dengan sabar. Buah dari kesabaran Bango, dia bisa meminum air dari dalam kendi yang lehernya kecil. Jadi sampai di situ tuh, nggak lagi ditumpuk dengan menasehati lagi. Jadi, kamu juga harus sabar, nak. Kalau lagi belajar, nggak boleh marah-marah. Kalau lagi lapar, juga harus sabar. Nunggu, ibu, terus saya masaknya. Yang sabar ya, kamu harus jadi anak sabar. Seperti cerita Bango tadi tuh, akhirnya bukannya menasehati dengan lembut, malah membanding-bandingkan jadinya. Membanding-bandingkan dengan Bango, dengan lain sebagainya di dalam cerita. Nah, ini yang harus kita hindari ketika kita bercerita kepada anak-anak. Karena mindset kita harus kuat bahwasannya cerita itu menyampaikan pesan. Cerita itu menasehati. Jadi, jangan sampai ada nasehat lagi yang disampaikan di luar cerita. Nasehat itu boleh disampaikan juga di dalam cerita. Jadi, nggak langsung ke anak. Sejak saat itu, akhirnya monyet menyesal. Monyet tidak lagi menjadi binatang yang sombong. Karena kesombongan hanyalah berbuah malapetaka. Monyet menjadi binatang yang sopan dan tidak sombong dan mau bermain dengan teman-temannya lagi. Nah, nasehatnya ada di dalam cerita nih. Jadi, bukan nasehatin di luar cerita. Sehingga anak-anak itu jadi, Kok aku sih yang kena? Aku lagi di gerita. Iya, aku tahu. Kalau sabar itu harus begitu. Kalau berbohong itu nggak baik. Begini-begini dan lain sebagainya. Jadi, tidak langsung menasehatin ke anak-anak. Kira-kira seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dari teman-teman di sini, dari Ustadz Saida semuanya? Atau nanti kalau ada pertanyaan kita sedang berjalan, boleh di-inbook aja ya, di komen. Nanti kita akan sampaikan. Nah, ketika kita membongkar sebuah cerita nih, ketika kita membongkar cerita, bagaimana sih cerita itu biar bisa menarik? Yang pertama, kita harus menganalisa ceritanya dulu. Alurnya seperti apa? Konfliknya seperti apa? Penokohnya seperti apa? Nah, terus kita observasi. Ketika tokohnya misalkan, ketika tokoh di situ adalah sekor monyet, berarti untuk menghidupkan tokoh monyet, ini seperti apa nih? Kita cari kebiasaan monyet itu. Oh, garu-garu kolom monyet. Kebiasaan sapi itu apa sih? Kebiasaan sapi mungkin dengan suaranya. Oh, berarti ketika sapi berdialog, sesekali keluarkan suara sapi. Apakah itu susu buatanku? Hebat. Kira-kira seperti itu. Jadi, ketika kita sudah bisa menganalisa, ceritanya kita analisa, konfliknya seperti apa nih? Terus penokohnya seperti apa? Settingnya itu di mana? Sehingga, walaupun kita membaca sinopsisnya saja, kita sudah bisa membayangkan ceritanya akan seperti apa. Kita mengembangkan ceritanya seperti apa. Dari situ kita bisa menghidupkan sebuah cerita. Ada tokoh di dalamnya, ada setting di dalamnya, ada alur dan konflik yang ada solusi juga di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus, saya sesekin ya. Kita kembali lagi ke sini. Nah, mengolah cerita untuk kebutuhan kelas. Yang pertama, kita bisa ambil dari referensi cerita. Referensi cerita yang... Referensi cerita tentunya referensi cerita yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan kita sampaikan. Mungkin tematiknya, mungkin temanya tentang kesabaran, temanya tentang kerukunan, temanya tentang toleransi. Kita bisa cari cerita-cerita yang bertemakan tentang hal-hal tersebut. Jadi, ini adalah satu cara mencari referensi cerita agar sesuai dengan tema pelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian, kita juga bisa memodifikasi cerita. Bagaimana sih memodifikasi cerita? Memodifikasi cerita itu yang pertama dari materi pelajaran yang disampaikan bisa diselipkan dalam narasi. Contohnya adalah cerita tentang Malin Kundang yang sudah akrab di telinga kita. Misalkan kita ingin menyampaikan pelajaran tentang geografi. Bisa kita sampaikan letaknya, pulaunya, pantainya seperti apa. Dulu, ada sebuah pantai yang pantai itu banyak dihuni oleh orang-orang yang sangat bekerja dengan proses. Pantai itu adalah pantai mani. Pantai mani itu berada di daerah Sumatera Barat. Dimanakah Sumatera Barat? Wow! Coba kita cari. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi yang terletak di Pulau Sumatera. Dan, Sumatera Barat itu memiliki ibu kota. Ibu kota Sumatera Barat adalah kota Padang. Iya, kota Padang. Dan di Sumatera Barat itu ada sebuah pantai bernama Pantai Air Mani. Di pantai itu banyak sekali orang-orang yang rajin bekerja. Ada dermaga kecil di sana. Orang-orang banyak bekerja di dermaga itu. Dan, hasil dari Pantai Air Mani itu kekayaan alam di situ adalah sebuah kelapa yang diolah dengan sedemikian rupa. Nah, bisa tuh. kita jelaskan. Nanti bisa kita menjelaskan juga tentang kejadian alam juga. Pantai. Eh, kira-kira Pantai Air Mani ini pernah mengalami tsunami, tidak ya? Nah, anak-anak tsunami itu bisa dijelaskan tuh. Nah, seperti juga pantai-pantai yang lain. Bisa terjadi tsunami karena ada lempengan di dasar laut dan terjadi keretakan sehingga gempa. air itu tumpah ke daratan melalui pantai. Nah, pantai Air Mani ini sebetulnya pantai yang belum pernah terjadi ke lubang tsunami. Hanya air-air pasang sedikit saja. Bisa tuh kita jelaskan di situ. Jadi, bisa jelaskan tentang itunya, bisa kita jelaskan tentang adat istiadatnya juga. Bisa lewat narasi yang disampaikan dalam cerita yang sudah kita modifikasi. jadi sahaja cerita itu kita modifikasi dengan apa namanya dengan disesuaikan mata pelajaran yang akan kita sampaikan. Itu salah satu caranya adalah dengan memodifikasi cerita yaitu menyampaikannya dengan narasi di dalam narasinya. bisa juga menyampaikannya itu di dalam dialognya. Mungkin maling kecil itu suka bertanya dengan ibunya. Ibu, ibu, kenapa sih matahari kok terbitnya dari timur terus ya? Begini, nah, karena bumi itu berputar. Berputar sehingga matahari terbit dari timur dan tergelam ke arah barat. Memang matahari fungsinya apa, ibu? Salah satu fungsi matahari itu dijelaskan di situ. Jadi, bisa kita modifikasi ceritanya dengan yang pertama tadi dengan narasinya. Menjelaskan tentang daerahnya, adat itiasatnya, dan lain sebagainya. Bisa juga materi pelajarannya itu bisa disampaikan di dalam dialog yang sudah kita modifikasi. Jadi, Malin itu tanya terus sama ibunya, atau ada dialog kebalikannya, ibunya bertanya kepada Malin. Nah, itu bebas itu. Kita bisa bebas mengolah, memodifikasi cerita. Ini adalah salah satu cara kalau kita mengambil dari referensi cerita yang sudah ada. Nah, terus bagaimana kalau misalkan dari referensi pelajaran, dari referensi mata pelajaran, bisa kita olah juga. Nah, yang pertama kita bisa menghidupkan tokoh-tokoh dari materi pelajaran. Seperti misalkan kita ingin menjelaskan tentang kejadian hujan. Kita bisa menciptakan tokoh matahari berdialog dengan air. Berdialog dengan air yang ada di danau. Kemudian air itu matahari menyapa air yang ada di danau. Assalamualaikum bahaya air danau. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarku baik-baik saja matahari. Aku akan menyinarimu hingga siang ini ya. Oh, oke. Dunia ini, bumi ini sangat membutuhkan matahari. Begitu juga dengan air. Setiap makhluk hidup membutuhkan air. Setiap makhluk hidup juga membutuhkan matahari. air yang ada di danau dan matahari saling berdialog, saling ngobrol sehingga tidak sadar waktu sudah menjelang siang. Matahari semakin terik dan sebagian air itu menguap. Uap itu naik ke atas. Matahari, sepertinya aku menguap ini. Iya, aku menguap karena terik matahari yang menyengat tubuhku. air itu kemudian menguap adik-adik. Menguap naik ke atas. Kemudian air itu berubah menjadi awan hitam. Berubah menjadi awan yang mendung. Aku adalah uap air yang sudah berubah menjadi mendung hitam. Aku akan mengeluarkan suara yang keras. Dengarkan ya. Satu, dua, tiga, cekir. Lalu turunlah hujan. Hujan berawar dari air yang disinari terik matahari, adik-adik. Lalu air itu berubah menjadi uap naik ke atas, berubah menjadi awan, menjadi mendung, dan turunlah air hujan ke bumi. Begitu ceritanya, air dan matahari berubah menjadi hujan. Itu bisa kita olah. Jadi, tokoh pelajaran ini bisa kita wujudkan menjadi tokoh-tokoh dalam cerita. Bisa kan, bisa jadi ceritanya tentang matematika matematika. Angka bertemu dengan kali, bertemu dengan penjublahan, bertemu dengan pengurangan, dan lain sebagainya. Bisa tuh, angka, kamu ada berapa di tubuhmu? Bisa kita bikin tokoh-tokoh seperti itu? Tokoh angka, tokoh penjublahan, tokoh pengurangan, tokoh pengalian, dan lain sebagainya. Ada juga, bisa juga kita tentang pelajaran-pelajaran yang lain juga bisa. Tokoh-tokoh itu kita citakan dari materi pelajaran yang angka kita sampaikan. Nah, ini salah satu caranya adalah menghidupkan tokoh-tokoh dari materi pelajaran. Nah, kemudian kita bisa menyampaikan pelajaran lewat dialog dari tokoh-tokoh cerita. Mungkin kita bisa menulis cerita tentang seorang anak yang selalu bertanya kepada ayahnya. Seorang ayah yang selalu bertanya kepada anaknya. Sebetulnya kita ingin menjelaskan tentang astronomi, kita ingin menjelaskan tentang menjaga tubuh, dan lain sebagainya. Nah, cara seperti ini juga sering saya gunakan untuk mengedukasi anak-anak agar bisa menjaga diri. Anak-anak, Kak Tony mau cerita nih. Ada seorang anak kecil bernama Udin. Udin ini adalah anak yang sangat rajin menjaga diri. Dia bangun pagi, tidak pernah kesiangan. Rajin mandi pagi, rajin sholat subuh, rajin belajar, dan rajin membantu ibu. Nah, Udin ini ingin berangkat ke sekolah. Dia sudah siap dengan baju seragamnya, lalu sarapan pagi adik-adik. Ketika sarapan pagi, ibunya menyampaikan pesan kepada Udin. Udin, ketika berangkat ke sekolah, ingat apa pesan ibu? Apa ya, ibu? Aku lupa. Ingat, kalau bertemu dengan orang yang belum kamu kenal dan ketika kamu diberi sesuatu oleh orang yang belum kamu kenal, kamu terima atau tidak? Oh iya, tidak diterima, ibu. Bagus. Terus, sebagai anak yang rajin menjaga diri, yang pandai menjaga diri, tentu saja ada empat bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Apa ya, ibu? Masa kamu lupa, Pak Udin? Kan ibu sudah pernah menjelaskan kepada kamu. Aku lupa, ibu. Baik, ibu jelaskan lagi ya. Yang pertama adalah mulut. Oh, yang pertama mulut. Mulut tidak boleh disentuh oleh orang lain, ibu. tidak boleh. Oh, mulut tidak boleh disentuh oleh orang lain. Terus, yang kedua, ibu? Yang kedua adalah bagian dada. Oh, yang kedua bagian A. Bagian apa tadi, ibu? Bagian dada. Oh, yang kedua bagian A. Bagian apa tadi, ibu? Yang kedua bagian dada, nak. Oh, yang kedua bagian A. Yang pertama tadi apa ya, ibu ya? Yang pertama mulut. Oh, iya. Yang pertama mulut. Yang kedua apa tadi ya? Yang kedua apa ya, adik-adik? Nanti adik-adik jawab tuh. Oh, yang kedua dada. Oh, berarti mereka sudah paham tuh. Terus, yang ketiga apa, ibu? Bagian yang ketiga adalah dari perut sampai lutut. Oh, panjang sekali ngapalinya susah, ibu. Dari mana, dari mana? Dari perut sampai lutut. Dari dengkul, eh, dari mana ya, bu? Dari perut sampai lutut. Oke, dari perut sampai lutut. Oke, dari perut sampai lutut. Terus bagian keempat itu apa, bu? bagian keempat yang tidak boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh juga dilihat oleh orang lain adalah bagian bokong. Tidak boleh disentuh oleh orang lain dan tidak boleh dilihat, bu? Iya, tidak boleh. Oke, eh, yang pertama tadi apa ya, bu? Yang pertama, mulut. Oh, iya, mulut. Yang kedua? Dada. Oh, yang kedua dada. Yang ketiga, aku lupa. Apa ya? Teman-teman, yang ketiga apa ya? Nanti anak-anak dijawab tuh. Jadi, bisa cerita kita sampaikan seperti itu dan kita masukkan materi-materi pelajaran yang akan kita sampaikan. Jadi, bisa juga materi pelajaran dikemas dengan cara bercerita. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Lalu, bagaimana kita menulisnya nih? Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan ada temanya, kita tetapkan dulu, kemudian alurnya, terus tokohnya, lalu settingnya, baru kita buat sinopsisnya. Kita buat sinopsisnya dulu tuh. Dari kita buat sinopsis, nanti kita pecah lagi. Atau kita bisa latihan terbalik. Dari cerita-cerita yang sudah ada, dari cerita-cerita dari buku-buku, atau cerita-cerita familiar yang sudah ada, cerita panjangnya, kita bisa latihan dengan merangkum cerita panjang itu menjadi sebuah sinopsis. Cerita yang mungkin awalnya lima lembar, tujuh lembar, sepuluh lembar, kita rangkum menjadi dua lembar, kita rangkum menjadi satu lembar, menjadi sinopsis. Nanti kita latihan lagi. Dari sinopsis itu kita kembangan lagi. Kita tulis ulang. Karena bahasa tulisan, biasanya bahasa tulisan dari buku-cerita, itu ketika kita menyampaikan secara lisan, itu bahasanya bisa beda. Caranya, gaya ceritanya, gaya penulisannya bisa beda. Sehingga, kita diutamakan bisa menulis ulang lagi cerita. Setelah kita bedah tuh, tokohnya, oh, akan seperti ini tokohnya, gerakannya akan seperti ini, gimmicknya akan seperti ini, baru kita tulis ulang lagi. Kira-kira seperti itu. Ini penulisan yang paling sederhana. Cara penulisannya seperti ini. Di sebuah desa terdapat seorang kakek tua tinggal bersama anak cucu perempuannya. Tubuhnya yang sudah tua rentak, sakit, harus merawatnya. Ini narasi. Kemudian, ada juga dialog. Jadi, dialognya bisa dikasih tanda kutip dua begitu. Narasi, terus baru dialognya. Ini yang paling sederhana. Kemudian, kita bisa juga bentuk penulisannya seperti ini. Ada narasi, terus juga ada pengadeganan. Sehingga kita akan tahu nih, ketika kita berdialog kakek, kakek mengatakan, cucuku, tolong ambilkan nunggu kakek, kakek haus sekali. Kita jadi tahu. Kita jadi tahu kakeknya ini adeganya seperti apa. Apakah batuk-batuk, apakah terjatuh, apakah sambil buling-buling, apakah sambil salto-salto ke belakang, dan lain sebagainya. Ini jadi, kita bisa cara menulisnya seperti itu. Ada yang tadi pertama, ini paling sederhana, yang sering kita dapatkan di buku-buku cerita. Penulisannya seperti ini. Kalau penulisannya seperti ini, biasa kita dapatkan di naskah-naskah film, di naskah-naskah teater. Karena di naskah-naskah film, naskah teater, itu dialog plus ada petunjuknya. Petunjuk aktingnya, petunjuk adegannya. Jadi ketika kita memeragakan tokoh yang sedang kita ceritakan, itu bisa detail. Seperti itu. Nah, sekarang coba saya minta ketik di diketik di apa, di komen mata pelajaran atau pelajaran, materi pelajaran yang ingin disampaikan dan yang ingin dibuatkan sebuah cerita. Coba semuanya saya ingin coba tahu. Boleh ditulis. di-chat, di-chat maksud saya, di-chatting. silakan kira-kira materi pelajaran apa yang ingin disampaikan. Pak Tony? Ya? Sambil ada yang saya mau tanya dulu, boleh ya? Bukan tanya. Boleh, silakan. Ini dengan ibu siapa? Oh, dengan saya, saya dari Caca. Oke, Caca. Iya, jadi kita ini sharing aja ya, maksudnya kalau misalnya seandainya Kak Tony di posisi kita sebagai guru gimana gitu. Kalau misalnya saya beberapa kali pernah kan pakai teknik yang sebenarnya bukan mendonggung sih, bercerita biasa yang relate. Ceritanya tentang kadang-kadang kita, bagaimana dia, Kak Tony bilang namanya dari nama-nama yang memang mereka sudah biasa. Di pembelajaran TMI kan namanya memang nama-nama yang sudah dari kelas 1 sampai kelas berikutnya itu namanya orangnya itu-itu aja kan ya Kak Tony maksudnya kita juga menggunakan nama yang sama terus karakternya juga kadang sama terus kita bercerita tentang gimana-gamanya atau kadang ganti nama tapi dengan musuh ada pesan di dalamnya cuman kadang-kadang anak-anak itu kalau misalnya di sudah kelas 4 ya mungkin kelas 5-6 juga pernah mengalaminya mereka kan sudah mulai berpikirnya sudah mulai menuju ke kongrit ya Kak artinya kadang-kadang mereka suka kayak ini is it real beneran gak sih emang ceritanya beneran apa asli jadi maksudnya mereka salah memikirkan ini ceritanya bohongan dibuat-buat atau gimana nah sebagai dulu saya jadi bingung nih kalau misalnya ini nyaran gitu kan kayaknya gak profesional jadi jawaban apa ya yang pas karena mereka ketika tahu bahwa itu cuma cerita karang-karangan aja itu mereka juga kayak yang jadi kayak ah yaudah deh gitu karena kan kita sebagai guru atau saya pribadi sih saya pribadi mungkin kemampuan berceritanya belum seperti Kak Tony jadinya mereka jadi kayak ah ini mah kayak cerita yang dikarang-karang supaya supaya maksudnya ya begitulah intinya gitu intinya sih sudah cukup dari saya itu aja Kak boleh ya pada dasarnya sebuah cerita itu juga karangan berbeda dengan sejarah ya ketika kita menjelaskan sejarah misalkan ketika kita menjelaskan sejarah sejarah nabi sejarah para sahabat sejarah tentang kebudayaan dan sebagainya itu kita jangan menyampaikan bahwasannya ini adalah cerita ini adalah dongeng nah ketika kita menyampaikan sebuah cerita ketika kita menyampaikan sebuah dongeng yang kita karang kita gak apa-apa kita bilang ini cerita narasi ini cerita fiksi yang ibu buat dan ibu ingin ceritakan kepada murid-murid semuanya disini nih kalau kita sudah menyampaikan seperti itu bisa jadi murid-murid juga tahu oh ini cerita karangan nah kalian juga bisa tuh menulis cerita kita juga bisa memancing anak-anak juga untuk menulis cerita sehingga kita gak gak tersedutkan dengan ah ini mah ceritanya di karang-karang nih nah kalau misalkan ada yang seperti itu itu gak masalah sebetulnya namanya cerita juga karangan seperti halnya ketika ada apa namanya video-video yang editingnya editing maskingnya terus ada slow motionnya perlu perlu dengan editing-editing yang luar biasa terus ada yang bilang ah itu mah editing gak beneran itu gak memang editing itu mah cerita gak beneran iya tetapi walaupun itu cerita pesan yang ada di dalamnya itu udah melekat di anak-anak udah melekat di anak-anak jadi ceritanya fiksi ceritanya karangan sendiri itu gak masalah yang penting pesan di dalamnya itu ada kayak cerita-cerita fabel itu kan juga sebetulnya masa sih yang bener kancil bisa berbicara kancil itu bisa ngomong sama buaya kayaknya gak mungkin deh ih ngawur ceritanya itu gak masalah namanya juga kan cerita fiksi nah cerita-cerita ini itu bisa mempengaruhi anak-anak di apa namanya di kemudian hari ingatnya itu jadi jadi ketangkap di kemudian hari kayak misalkan ada cerita-cerita yang bisa mempengaruhi kebiasaan atau tabiat orang atau tabiat anak kayak cerita kancil di Indonesia itu adalah kancil itu digambarkan dengan sosok binatang yang licik sosok binatang yang serdik dan curang sehingga kancil ini bisa mempengaruhi kehidupan kehidupan orang yang pernah berenggakkan cerita ini jadi korupsi dan lain sebagainya suka mencuri dan lain sebagainya jadi dengan mencuri dengan akal si kancil ini bisa mencuri timun dan lain sebagainya kira-kira seperti itu jadi gak masalah ketika cerita itu dianggap buat-buatan cerita itu dianggap fiksi ya memang cerita itu cerita fiksi itu gak masalah kalau dari saya seperti itu sih Bu yang penting kan pesan di dalamnya itu kan baik pesan baik betul yang kita sampaikan adalah sejarah yang kita sampaikan adalah cerita-cerita fakta menjelaskan cerita menjelaskan sejarah pun bosan juga ya kalau kita itu menjelaskan hafalan saya dulu waktu sekolah itu bosan banget dengan pelajaran sejarah yang isinya adalah hafalan terutama hafalan tahun-tahun oh lupa banget itu kalau hafalan tahun-tahun tapi kalau hafalan kejadian kalau ingatan di sebuah kejadian itu insya Allah masih teringat tapi kalau tahunnya perang di Pondogoro tahun berapa lupa tapi kejadiannya masih ingat terus apalagi tahun-tahunya itu lupa banyak yang lupa tapi kejadiannya ingat bagaimana caranya pelajaran sejarah ini juga bisa disampaikan dengan menarik bisa juga dengan cara bercerita dengan cara dengan dongeng jadi tahunnya itu bisa diulang-ulang tahunnya itu bisa direpetisi jadi bukan sebagai bentuk hafalan anak-anak harus hafalan tapi kita yang sering menceritakan kepada anak-anak kira-kira seperti itu jadi biar enggak pelajaran sejarahnya itu enggak hafalan enggak bosan buat anak-anak karena kita juga ngalamin juga waktu diajar sejarah bosan banget ini ceritanya kok hafalan aja apalagi sekolahnya zaman dulu waktu disitu zaman-zaman ordebaru kan hafalan semua isinya kira-kira seperti itu Bu Caca ya tadi terima kasih ya karena kebetulan tadi yang katani bilang benar banget ya soal itu melekat karena dulu pas pengalaman kecil juga kan saya penikmat majalah bobo dan disitu banyak cerita-cerita yang sebenarnya enggak real tapi melekat gitu dan setelah besar kan kita sadar kan oh ini cerita tulisan orang nih tapi pesannya baik iya betul bukan kita wah ternyata ceritanya bohong ah enggak mau aku enggak mau ngikutin yang baik-baik enggak kayak gitu juga kan kira-kira seperti itu jadi enggak apa-apa disampaikan aja iya terima kasih sama-sama mungkin ada yang lain sambil nunggu chat nih materi pelajaran apa yang mau di oh tafiz ada lagi Islamic studies nah ini kan yang di chat nih masih tema-tema besar ya masih tema-tema besar mungkin bisa lebih ke sub-tema lagi nih tema-tema kecilnya lagi cabang-cabangnya lagi jadi kita bisa bisa lebih detail lagi nanti untuk membahasnya untuk bikin ceritanya Islamic studies nih juga masih luas banget ini kuran hadis kah fikih kah tidak ahlak kah atau cerita nabi nanti akan saya jelaskan bagaimana attitude cara menceritakan cerita nabi caranya berbeda dengan cara yang lain profesi art dari yang udah ada dulu ya coba kita bahas yang sudah agak mengerucut nih kalau Islamic studies ini masih luas banget tafiz juga masih masih luas juga kita coba bahas yang tema profesi nah menjelaskan tentang profesi nah bisa juga kita wujudkan tokoh sebuah tokoh anak kecil nih anak kecil yang cita-citanya itu ingin jadi seorang pilot kita bisa ceritakan kita bisa bikin senam besinya adalah anak kecil ini dari kecil sangat rajin untuk belajar dia ingin menjadi pilot nah pilot itu seperti apa nah dia tanya dia pergi setiap kali dia naik pesawat dia selalu tanya sama orang-orang yang ada di pesawat pilot itu memang kerjanya di atas pesawat nah dari dialog bisa kita ciptakan tuh aku ingin bertemu sama pilot nih ketemu tuh sama pilotnya dijelaskan pilot itu pekerjaannya seperti ini dia setiap hari menjalankan truk eh kok truk sih pesawat oh iya menjalankan pesawat dari atas bagaimana mekanismenya menjalankan pesawat nah ada tombol-tombolnya dan lain sebagainya nah jadi kita bisa mengenalkan profesi dari cerita tuh seolah-olah anak-anak itu sedang berimajinasi kita ajak berimajinasi sedang berjalan-jalan ke sebuah pesawat pesawat itu ada apa aja ada kabinnya ada tempat duduknya ada rollnya ada pramugarinya ada pramugaranya dan lain sebagainya terus masuk ke depan lagi ada pilot oh ternyata pilot itu nggak sendirian ada covid jadi seolah-olah anak-anak itu sedang berimajinasi masuk ke dalam sebuah pesawat dan bertemu dengan pilot nah diwakilkan oleh toko anak toko anak dalam cerita itu yang jalan-jalan ke pesawat dan bertanya macam-macam ke profesi seorang pilot kira-kira seperti itu tuh bisa kita buat seperti itu nah nih saya jadi ingat nih jadi di dalam sebuah cerita ketika kita menceritakan sebuah cerita penting bahwasannya kita menciptakan sebuah anchor sebuah jangkar nah jangkar itu pesan yang akan kita sampaikan bisa kita lakukan dengan berulang-ulang bisa dengan repetisi dengan kata-katanya dengan kalimatnya atau dengan gerakannya kayak misalkan di tengah-tengah cerita misalkan profesi seorang pilot tadi oh anak kecil itu kemudian anggap saja namanya Udin ya si Udin kemudian setiap kali dia ingin bertanya setiap kali dia selesai dijelaskan dia selalu mengatakan aku ingin jadi pilot Udin selalu berkata dan bergerak seperti itu adik-adik bisa enggak anak-anak bisa enggak coba kayak Udin nyagerahkan ya aku ingin jadi pilot nah itu bisa diulang-ulang bisa diulang-ulang sehingga menjadi repetisi dan diingat oleh anak-anak bisa juga anchor itu dengan kayak misalkan kita ingin membuat anak itu rajin membaca Al-Quran agar anak itu rajin menghafal Al-Quran bisa kita ambil kisah-kisah di dalam Al-Quran misalkan setiap kali kita ingin mengajarkan tahfit hafal Al-Quran setiap kali kita ingin muroja dengan anak-anak kita bawa tuh bawa Qurannya terus kemudian bilang ke anak-anak nah anak-anak hari ini Pak Guru akan bercerita ceritanya tentang seorang raja yang mempunyai pasukan yang banyak sekali dan dia berniat untuk masuk ke kota Mekah dan memporang-porandakan Kakbah diceritain tuh cerita tentang Raja Abraha cerita tentang gajah-gajah Raja Abraha burung Ababil dan lain sebagainya nah di akhir cerita itu kita sampaikan ke anak-anak nah cerita itu ada di dalam surat Al-Fil semuanya hafal surat Al-Fil anak-anak ada yang belum hafal kita baca bareng-bareng yuk cerita Al-Fil ini sangat luar biasa tadi sudah Pak Guru ceritakan tadi sudah Bu Guru ceritakan sekarang kita menghafalkan surat siap ya siap bisa kita stimulan dengan seperti itu jadi setiap kali kita ingin memberikan hafalan-hafalan baru anak-anak itu senang tuh wah ada cerita nih setiap kita ingin memberikan pelajaran kalau Quran kepada anak-anak anak-anak juga senang wah ada cerita nih jadi bukan lagi mendikte dengan cara-cara yang tidak menyenangkan buat anak-anak anak-anak jadi senang wah ada cerita nih ada cerita nih bukan lagi membawa kayak Guru Ngaji zaman dulu bukan lagi bawa garisan apa garisan papan tulis atau bawa apa rotan untuk di jebret-jebretin ke anak yang males atau belum hafal-hafalannya jadi seperti itu kemudian nah ini menarik sekali ada yang cerita nabi membawakan cerita nabi itu etikanya berbeda dengan membawakan cerita terutama siroh ya etikanya itu berbeda dengan ketika kita membawakan cerita-cerita fabel atau cerita-cerita fiksi lainnya nah ketika kita membawakan cerita kisah nabi kisah nabi Muhammad sejarah nabi Muhammad itu jangan sampai anak-anak itu melihat bahwasannya oh nabi Muhammad seperti itu seperti tingkah laku kita bukan seperti itu jadi dialog nabi Muhammad itu diwujudkan dalam narasi tidak didialogkan ini khusus untuk anak-anak usia TK atau SD kelas 1-2 yang imajinasinya itu masih masih bisa terpengaruh dengan apa yang dia lihat jadi kalau misalkan kita bilang ke anak-anak terus suatu hari nabi Muhammad sedang berjalan menuju ke masjid pagi itu nabi Muhammad ingin melaksanakan solat subuh berjamaah di tengah jalan ada orang kafir Quraysh yang ngerjain nabi Muhammad orang itu padanya kurus lalu dia naik ke atas rumahnya dan dia ingin meludai nabi Muhammad aku akan ludai Muhammad dari atas rumahku kemudian orang kafir Quraysh itu meludai nabi Muhammad dari atas untuk kena tepat di atas kepala nabi Muhammad kemudian nabi Muhammad bilang ya Allah kok ada orang yang meludai saya nah dialog ini diusahakan tidak didialogkan tidak diperagakan tetapi dinarasikan jadi dialog itu diubah menjadi narasi nabi Muhammad kemudian menyentuh kepalanya lalu nabi Muhammad melihat ternyata ada ludah yang menempel di atas kepalanya nabi Muhammad tidak marah adik-adik nabi Muhammad tidak marah anak-anak berikutnya lagi hari berikutnya lagi nabi Muhammad lewat lagi di depan rumah orang kafir yang meludai nabi Muhammad lagi-lagi diludai lagi dan nabi Muhammad tidak marah nabi Muhammad justru mendoakan agar orang itu bisa mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala besoknya lagi nabi Muhammad lewat lagi diludahi lagi hingga suatu hari nabi Muhammad lewat dan tidak diludahi adik-adik nabi Muhammad mencari ternyata orang itu sedang sakit keras nabi Muhammad seusai sholat subuh bergegas pulang ke rumah mengambil makanan yang ada di rumah dan membawakannya untuk diberikan kepada orang kafir khuraish yang tiap hari meludahi nabi Muhammad orang itu kebetulan nabi Muhammad Muhammad mau 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 bawa bungkusan apa itu isinya batu buat pukul aku ya bukan ini bukan batu tapi ini adalah makanan nah usahakan dialog itu tidak didialogkan tapi dinarasikan nabi Muhammad kemudian mengambil bungkusan itu membukanya dan memberikan isi itu kepada orang kafir khuraish yang tiap hari meludahi nabi Muhammad dan tiap hari juga suka ngerjain nabi Muhammad dengan meludahinya dan hari itu orang kafir khuraish itu sedang sakit keras ketika dibuka orang kafir khuraish itu kemudian terpukau kepada nabi Muhammad bahwa kesabaran nabi Muhammad ahlak nabi Muhammad yang sangat luar biasa kemudian orang kafir khuraish itu akhirnya mengucapkan syahadat ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammada rasulullah masuk islam karena ahlak nabi Muhammad kesabaran nabi Muhammad yang sungguh-sungguh luar biasa jadi menceritakan kisah nabi boleh yang kita karikaturalkan yang kita receh-recehkan yang kita unyuk-unyukkan yang kita karikaturalkan adalah tokoh-tokoh orang kafir khuraishnya jadi untuk penyegar penyegaran suasana misalkan kita menggabarkan tokoh Raja Abraha ada seorang Raja ada seorang Raja namanya Raja Abraha badannya besar kepalaannya botak umisnya panjang itu gak apa-apa itu tidak tidak jadi masalah tetapi ketika kita menggambarkan sosok nabi Muhammad usahakan diwujudkan dalam narasi bukan dalam dialog jangan sampai imajinasi anak-anak kepada tokoh jujungan kita itu oh nabi Muhammad itu seperti ini ya jangan sampai seperti kita kecuali untuk anak-anak yang usianya sudah kelas 4 kelas 5 kelas 6 SMP dan ke atas itu mereka sudah sudah punya logika sendiri kira-kira seperti itu sampai disini ada pertanyaan Ustadz Saidah semuanya kalau tidak ada pertanyaan nah dari materi-materi yang dari yang tadi sudah ditulis di chat tadi kita bikin PR ya nanti itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya tugasnya adalah buatlah cerita singkat yang berkaitan dengan mata pelajaran yang akan disampaikan cara penulisannya seperti apa sudah ada modul yang saya bagikan cara penulisannya bisa seperti itu boleh langsung ceritanya boleh sinopsisnya dulu boleh yang penting ada temanya terus ada penokohannya ada alurnya ada settingnya nah lalu diterakan disertakan juga keterangannya boleh keterangannya di atas tulisan ceritanya atau di bawah ceritanya mata pelajarannya apa kemudian sub-temanya apa lalu kesimpulan dari ceritanya itu dan tentunya kesimpulan cerita ini tidak kita sampaikan ke anak-anak tetapi disampaikan dalam sebuah ceritanya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya untuk tugas ini apakah ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya sebelum kita tutup untuk pertamuan-pertama ini ya Ustaz Seda apakah cukup jelas untuk tugasnya apakah sudah cukup jelas oke ya sudah cukup jelas jadi ceritanya singkat aja gak usah panjang-panjang boleh dua lembar atau boleh tiga lembar satu lembar juga boleh disini ada semuanya partisipannya ada berapa yang ikut ya ada lima puluhan tadi ada sembilan puluh enam oh ada sembilan puluh enam nah itu dikumpulkan tiga hari setelah ini ya berarti hari apa kebis sabtu sabtu boleh sabtu boleh minggu deh paling terakhir hari minggu dikumpulkan nanti coba saya koreksi nanti kita bahas kita bongkar kita bongkar satu persatu terus kita evaluasi bareng-bareng terus kita perbaiki bareng-bareng kenapa harus seperti itu karena naskah yang baik materi cerita yang baik tentu akan membuat cerita akan lebih baik dan akan lebih menarik disampaikan jadi yang pertama kita punya cerita yang bagus dulu cerita yang baik dulu terus kita menguasai ceritanya setelah kita punya cerita yang baik cerita yang bagus setelah kita mempunyai juga penguasaan ceritanya cerita itu sudah kita kuasai baru kita menguasai bagaimana teknik berceritanya ada pengubahan suaranya ada ekspresinya ada vokalnya ada gesturnya dan lain sebagainya nanti di pertemuan kedua akan kita pelajari itu kira-kira sampai disini kalau tidak ada pertanyaan kak Tony mengumpulkannya kemana dikumpulkannya nanti di siapa ya nanti kumpulkan ke saya boleh perwakilannya oke 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 kak Tony nanti akan diatur oleh manajemen nanti dikumpulkan ke saya formatnya itu aja word aja atau pdf juga gak apa-apa tulisan aja ya gak usah pakai foto-foto ya kira-kira seperti itu dari saya mudah-mudahan yang sebentar ini yang sedikit ini semoga bermanfaat apabila ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf mudah-mudahan ke depan terutama masalah sinyal nih masalah sinyal bisa lebih baik lagi ke depan saya mau pakai itu deh saya mau pasang LAN kabelan kalau sekarang saya masih pakai wifi jadi ke depannya saya mau pakai LAN biar lebih ini lagi stabil begitu ya kira-kira ya saatnya ya siap kak Tony pakai LAN itu lebih stabil sekian dari saya mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 yaeo amurahmatullahi wabarakatuh amurahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.